Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Reser Bengkalis mengagalkan upaya penyelundupan 506 unit handphone ilegal di salah satu rumah di Jalan Ponegoro, Kejamatan Bengkalis, Bengkalis Riau. Bersama bareng bukti, polisi turut mengamankan dua tersangka yang berencana membawa handphone ilegal tersebut ke pekan baru. Selain mengamankan ratusan handphone ilegal, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp1.500.000. Ratusan handphone terbaru dengan tipe tinggi itu masuk secara ilegal dari Batam dengan sistem transit di tengah laut menggunakan kapal penumpang sebelum bersandar di pelabuhan domestik. Dengan demikian, polisi juga bakal memanggil nahkoda kapal untuk dilakukan pemeriksaan karena berhenti pada tempat yang tidak semestinya. Saat dua tersangka melakukan pemindahan barang. Menurut aturannya, kapal penumpang harus berhenti di pelabuhan penumpang. iPhone 11, iPhone 8, 7, Xiaomi, berbagai macam nanti akan saya berikan. Ada Huawei juga, ada Asus, ada Nokia. Kemudian kejadian tersebut atau keberhasilan tersebut kemarin, Jadi Sartre Skrim setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada istilahnya transaksi terkait dengan masuknya barang handphone yang tidak sesuai dengan aturan. Sekarang dilaksanakan pendidikan, pada pukul, kurang lebih pukul 14.30, Sartre Skrim, berhasil mengamankan dua orang. Di rumahnya yang bersambutan, di rumahnya Saudara C, di jalan di Ponegoro, Kangsegar, Kelurahan Pengkalis, Kota Pengkalis. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen, perdagangan, dan komunikasi dengan ancaman penjara minimal lima tahun kurungan. Dari Bengkali Seriau, Ahmad Dison melaporkan.